Assalamualaikum, selamat datang di channel Fauna Fauni. Sekilas tentang kali ini akan membahas ikan Arapaima gigas, yang diketahui merupakan salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Arapaima gigas berasal dari perairan di daerah tropis Amerika Selatan, dan mempunyai habitat asli di lembah sungai Amazon. Itu artinya, ikan Arapaima ini bisa ditemukan di negara-negara seperti Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname hingga Venezuela. Di Brazil ikan ini dinamai pirarucu yang berasal dari pancaran kemerahan di sisik-sisik arah ekor ikan, sedangkan di Peru dikenal dengan nama paice. Ikan Arapaima memiliki ciri-ciri yaitu bentuk kepalanya yang gepeng, seperti kepala ikan gabus, dengan tulang kepala yang kuat dan keras, dan dipenuhi dengan ukiran seperti batik. Bagian tengah tubuhnya bulat lonjong berwarna hitam coklat kehijau-hijauan. Sedangkan bagian ekornya yang tipih berwarna oranye kemerah-merahan. Dia juga mempunyai sirip yang runcing dan lidah yang kasar, yang berguna untuk pertahanan diri dan menundukkan mangsanya. Ikan Arapaima rata-rata memiliki ukuran panjang 2 meter dengan berat lebih dari 100 kilogram. Berdasarkan catatan, Arapaima paling besar yang pernah ditemukan memiliki panjang 4,5 meter dengan berat 200 kilogram. Ikan ini ditemukan pada pertengahan abad ke-18. Namun saat ini Arapaima terbesar umumnya ditemukan hanya berukuran sekitar 2 meter. Di habitat aslinya, Arapaima biasa hidup di air yang keruh dan gelap. Karena itu, ia mempunyai gelembung renang yang bisa beradaptasi untuk bernapas langsung di permukaan air. Arapaima hidup di ekosistem perairan yang sama dengan ikan ganas lainnya yaitu ikan piranha yang juga merupakan predator berbahaya. Meski begitu, ikan Arapaima memiliki tubuh yang kuat dan mampu bertahan dari serangan ikan piranha. Tubuh Arapaima dilengkapi dengan pertahanan khusus, yakni bagian luar sisiknya yang mengandung mineral sehingga keras dan teksturnya bergelombang. Di bagian bawahnya terdapat berlapis-lapis rabut kolagen yang sangat kuat. Oleh karena sisiknya yang kuat, keras, dan tebal, maka gigi piranha yang tajam tidak mampu menembus ke daging tubuh Arapaima. Sebagai ikan predator, ikan Arapaima juga terbilang cukup rakus. Mereka memakan ikan-ikan kecil dan beberapa hewan di permukaan air. Ikan Arapaima hampir memakan apapun yang bisa mereka telan. Bahkan ikan Arapaima gigas juga bisa memangsa unggas, katak atau serangga yang berada di dekat permukaan air. Ikan Arapaima juga salah satu ikan yang memiliki sifat adaptif. Itu artinya mereka bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang baru. Meski terbilang ikan yang cukup adaptif, namun untuk bereproduksi, ikan Arapaima sangat bergantung pada musim. Di habitat aslinya di sungai Amazon, ikan Arapaima betina biasanya bertelur pada bulan Februari hingga April. Di Amerika Selatan atau negara-negara asalnya, Arapaima adalah salah satu ikan yang dilindungi. Hal ini disebabkan karena populasinya yang terus menurun, bahkan terancam punah. Sejak penemuannya pada abad ke-18, ikan ini banyak diburu oleh manusia. Di Indonesia sendiri, ikan Arapaima merupakan salah satu ikan yang dilarang. Peraturan larangan masuknya ikan ini ke perairan Indonesia telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014. Selain itu juga terdapat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pelarangan atas ikan Arapaima gigas juga tertulis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 94 Tahun 2016 tentang jenis invasif, yaitu spesies asli atau bukan, yang mengkolonisasi suatu habitat secara masif, sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap ekologi, sosial, dan ekonomi. Itulah sekilas tentang ikan predator Arapaima gigas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!